Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada atlet dan tim AFC Asian Cup Qatar 2023. Selamat diposting di Twitter untuk Rizky Faidan, Elga Cahayaputra dan Akbar Paudie. Timnas E-Football Indonesia telah mencetak sejarah dan membawa harum nama Indonesia sebagai negara yang pertama kali menjadi juara dalam kompetisi tersebut setelah mengalahkan Jepang di babak final. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi dan pemicu semangat bagi para atlet esports lainnya di Indonesia untuk terus berprestasi di kancah internasional. Dalam laga partai final pada game 1 Indonesia imbang 1-1 lawan Jepang. Dilanjutkan penalti, skor 3-2 untuk Indonesia. Lalu pada game 2 Indonesia menang 1-0 dari Jepang. Indonesia berhasil mengalahkan Jepang di final Asian Cup Qatar 2023. Dengan kemenangan ini, Indonesia membuat sejarah menjadi juara di edisi pertama AFC Asian Cup Qatar 2023. Selamat buat Rizky, Akbar, dan Elga. Berikuta profil singkat dari masing-masing pemain tim Nas E-Football Indonesia. 1. Rizky Faidan Rizky Faidan merupakan pro player E-Football kelahiran Bandung, Jawa Barat, 2 Maret 2003. Atlet berusia 20 tahun itu telah berkecimpung di dunia esports sejak 2016. Namun namanya baru mulai dikenal ketika menjadi salah satu wakil Indonesia dalam ajang PES League World Finals 2019 di London. 2. Elga Cahyaputra Elga Cahyaputra merupakan pesaing Rizky Faidan di kompetisi E-Fail. Atlet asal Lampung yang lahir pada 19 November 1997 sudah terjun di dunia esports e-football sejak 2018. Namun namanya baru mulai dikenal pada 2020 saat memperkuat Madura United dalam ajang E-Fail. 3. Mohamad Akbar Paudie Wakil ketiga tim Nas E-Football Indonesia di AFC Asian Cup Qatar 2023, Mohamad Akbar Paudie memiliki prestasi yang tak kalah mentereng dari Rizky Faidan dan Elga Cahyaputra. Atlet asal Gorontalo pada 13 November 2001 itu meraih gelar juara pertamanya dengan memenangkan turnamen Piala Presiden 2021 bersama tim amatir, Badut Esports. Dari berbagai sumber, Twitter, NET. Terima kasih telah menonton!